selamat datang kembali di weekly midnight radio episode 7 dan ini adalah segmen terakhir kita bersama bintang tamu kita malam ini kita baru saja mendengarkan 3 lagu hype boy by new jeans ini tadi direquest oleh friend of elvis kemudian paradise by tmax ini direquest oleh mas nebon-nebon kemudian cot sarangi rampampampam ini direquest oleh oh no oleh fx ini saya sendiri yang masukkan so yeah we just listen to 3 songs hype boy by new jeans this was requested by friend of elvis and then paradise by tmax this was requested by mas nebon-nebon and then the last one is cot sarangi rampampampampam by fx this is my own song that i set on in the playlist and now in the third session we are going to talk more to mas nebon but this is more casual and more toward the irl oh jadi sekarang kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi dengan mas nebon sebentar mas nebonnya somehow kayak patah-patah apakah di discordnya juga patah-patah ya di discordnya kayak patah-patah gini loh mungkin fx nya ini dilakukan tangguh entam fx sekarang oh my god kita di segmen ketiga ini akan membuka beberapa pertanyaan trivia jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mas nebon mas nebon akan saya berikan beberapa pertanyaan nanti mas nebon akan memilih nomor secara acak dari 1 sampai 81 kemudian nanti dari box nya akan kita tanyakan pertanyaannya ke mas nebon so ya after this one we are going to ask a few trivia questions to mas nebon-nebon he will choose from 1 to 81 choose randomly from any boxes and then I will ask the question randomly so it's basically all spontanity oke siap mas saya tanya-tanya lagi mas siap dong sebentar saya kecilkan sedikit spotify nya oke let's see semoga tidak kenapa-kenapa bentar kalau saya beginikan apakah tertutup karakter mas nebon tertutup bentar saya beginikan aja mungkin biar besar bisa dilihat lebih baik sebentar gak dapet juga ya oke disini mungkin kelihatan berapa persen nih 100 yep 100 silahkan mas nebon pilih nomor berapa dari 1 sampai 81 nomor 81 why paling terakhir nah pertanyaan pertama would you rather play sports or watch them mas nebon lebih pilih mana i would rather to watch them olahraga why ah stamina nya sudah gak cukup untuk bermain olahraga sepertinya oke bukan tidak bisa olahraga tapi tidak cukup stamina itu alasannya betul terakhir main futsal itu 5 menit habis itu udah ngos-ngosan aha eh tapi kita kan pernah itu loh mas kita pernah ada sesi just dance bareng-bareng satu lagu sudah ngos-ngosan istirahatnya minta waktu hampir satu lagu lagi ah ya betul betul tidak salah juga baiklah kita lanjut ke pertanyaan kedua yang mana mas nomor 44 44 let's see what is the best thing you have ever bought apa barang terbaik yang pernah mas nebon beli adakah the best thing i have ever bought bagi sih oh pc aku mau bertanya juga mungkin mumpung bertanya pc apakah beli pc kalau aku kan dulu dulu kan kita kalau beli pc itu satu set itu satu kotak cpu satu kotak gitu ya seset gitu kan cpu monitor mouse ini kakak-dkakak apakah sekarang begitu juga atau mas nebon rakit sendiri kayak riset sendiri ini-ini itu bagus baru riset begitu riset riset sendiri terus ngeliat review beli satu-satu pasang sendiri berarti kayak dirakit gitu ya sebenarnya lebih seneng ke ngerakitnya sih kalau kalau ada budget lebih biasanya pengennya sih lebih kayak beli-beliin buat barang-barang pc gitu cuma kan kadang-kadang keterbatasan finansial jadinya ya sebudgetnya aja secukupnya oke kayaknya aku bisa tanya-tanya ke mas nebon ini nanti kalau jadi beli pc dan ada dananya boleh 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 dong i love to oke thank you oke lanjut mas pertanyaan ketiga number 77 77 do you like watching scary movies or no why ini scary movies yang bener-bener horror ya mas ya bukannya scary movies right choice kalau itu aku suka scary movies horror sama thriller iya 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 kalau yang horror gak terlalu suka sih lebih suka yang thriller kayak pembunuhan why kenapa gak suka yang horror horror gak suka karena jump scare tidak baik untuk jantungnya kalau thriller yang pembunuhan itu kayak kok yang mau dibunuh kok tolol banget tapi kadang suka keregetan oke sudah mulai ingat umur begitu ya nah ada yang komenin di chatroom om nep takut kaget takut sama kagetnya itu kagetnya yang bikin capek takutnya maka agak kita maklumi mungkin sudah mengingat umur begitu ya mas nebon ya soalnya kayak dulu nonton film horror eh thriller kayaknya thriller itu gak menakutin sama sekali cuma kagetnya itu pas karakter di filmnya itu kepalanya ketabrak sama pipa tang itu gue kaget kagetnya disitulah kaget karena pada diem gue kaget sendiri kagetnya di tempat yang gak ada serem-serem oke semacam final destination mas nebon nonton nonton kah tapi aman aman cuma kadang kalau sekarang dulu aman sekarang udah agak kalau diingat-ingat jadi takut juga di jalan ya apalagi terkirat ada lock wood lock gitu ya itu populer sekali ya itu untung di jakarta kan jarang iya betul ini ada yang komen lagi sunata streams komen mas nebon ngajakin nonton malam ini horror gimana apakah mau diterima atau tidak ayo kalau ada rargas kenapa rargas paling suka horror oke baik semoga yang dipanggil yang disebutkan barusan mungkin masih mendengar dan mungkin tertarik kita lanjut ke pertanyaan keempat mas nebon tujuh lagi tiga belas tiga belas oke kalau mas nebon bisa transparan nih sehari aja mau ngapain invincible kayaknya tak terkalah kan gak sih kayak infernal infernal gitu bukan mas nebon invisible invisible itu invisible itu berbeda dari invisible i believe bentar jangan-jangan aku yang salah oh iya deng invisible itu powerful to be defeated or overcome salah aku deng itu invisible kan ya gak pake n oh my god my english i'm sorry sudah mengasihwakan guys itu invisible kan ya wah dari vision punya visi vision wah i'm so sorry berarti kalau misalnya mas nebon bisa kuat banget gitu sehari ya bisa powerful mungkin kayak punya kekuatan super mau mau ngapain mas nebon ini chat roomnya amaze banget dengan kemampuan mas nebon ya gimana mas nebon kalau mas nebon bisa kuat powerful sehari mau ngapain kah hari mau dikerjain kah sehari moneyhase tapi sehari gak cukup gak jadi sehari tapi 24 hour jawabannya jawabannya kayak kurang untuk masa depan gitu ya kayak sehari gak bisa kalau sehari doang itu gak cukup aku tadi mikirnya kalau mas nebon jadi mau maling bang dalam suatu hari ya ya di masa depan bakal ketahuan juga nah itu karena di masa hari doang gak terpikir kah gak gak too short not a day not a day maybe let's say let's do sports with friends all day long sport as in sport mau gulat kek mau tinju apa gitu kan tak terkala kan mau main basket main futsal seharian let's go oke ini ada yang komen mas nebon di chat room bikin video viral gak sih kalau powerful seharian iya tapi sehari doang gitu ya not for a day kalau a year masih gimmicknya dapet kalau setahunnya kalau sehari sehari doang gitu ya kayak kurang menjual lanjut mas nebon pertanyaan kelima 69 lucky number name three artists worth checking out on or off twitch ada tiga artis yang menurut mas nebon cocok eh bukan yang kayaknya wah ini bagus nih buat di cek orang lain artis maksudnya itu loh mas kayak yang komis emot komis overlay tapi yang boleh yang di dalam atau di luar twitch oh siapa ya tiga aja yang buat bukan yang bikin lagu yang bikin lagu bukan artis sih masuknya atau boleh kalau mau yang bikin lagu ini kayaknya spesifiknya aku tau gak sih lagu sonata kah iya sonata kah is that you itu satu ya vikishinoda siapa vikishinoda itu si personil vokalisnya itu gak sih ringgin park buah buah yang bisa nyanyi gua tak tau mas dua lagi mas atau masih tetep tiga sonata sonata apakah masuk tiga sonata satu oke dua lagi my favorite streamer open komis juga mbak ve who ah oke satu lagi yang sering liat bikin komis siapa ya kalau di luar twitch gak pernah tau sih cuma gak tau namanya tapi boleh disebut gak yang bikin yang ngedesain kimononya kaila gak tau siapa namanya mungkin ada yang mau tau itu ah oke berarti tiga ya tadi sonata under course streams kemudian venesha itu kan ya usernamenya mas iya kemudian satu lagi yang desain kimono kaila vtuber di youtube betul oke sudah lima pertanyaan ke enam mas nebon tiga iya wah pertanyaannya tiga red flag mas nebon yang kayaknya ini kayaknya temen ini gak bagus nih buat di masa depan boleh kalau mau dideskripsikan dijelaskan panjang lebar boleh mau pendek-pendek boleh sonata gak sih bukan aku ya mas ini viewer yang chat ya ya ini kan kualitis kan kualitasnya itu seperti tidak konsisten dengan yang dia omongin ah example example kayak misalnya ngomongnya A ternyata gak dilakuin gitu dong as simple as that ah kayak ngomong doang tapi gak dikerjain gitu ya ah yang kedua itu terlalu mencari ideologinya dia doang tanpa gak open minded lah inti gak open minded yang ketiga suka berbohong oke itu termasuk yang pertama juga berbohong sama tidak terlalu deket ya mas ya kalau yang kedua tadi kan jelas bedanya tadi yang pertama apa yang pertama ngomong A tapi tidak gak dikerjain terus yang kedua tadi yang kedua tadi apa kok tiba-tiba lupa ya aku juga lupa mas ya tidak bisa dipercaya sama dong mas satu sama tiga kalau berbohong berarti satu tidak bisa dipercaya kedua itu oh open minded betul aku mau tanya sebenernya ini mirip dengan keras kepala kah bisa jadi tapi keras kepala yang bener-bener teguh pendirian dan tidak bisa digoyang sedikit pun ke arah yang baik gitu mungkin ya itu kayak sebenernya sih tergantung juga sih terkai capek gak sih kalau ditanyain tapi dia udah punya jawabannya enggak tapi dia nanya orang yang cepat buat support ideologinya dia doang nyari yang support oh i see i see semisal aku misalnya udah jelas-jelas pengen nah betul kayak dibilang Uncle Seth berarti ya cuma pengen afirmasi seandainya kayak misalnya aku misalnya mikirkan durian itu aku gak suka dan aku nanya orang lain ternyata orang lain suka atau orang lain biar dukung aku dukung pertenyataanku gitu lah kira-kira ya bentar mas terus putus-putus lagi mas betul ini aduh aku cukup tapi ternyata putus-putus intanya tolonglah gimana ini saya tinggal di kota kecil gak sih medium kayak internet yang sini deh di sana aman-amanan di tweet betul ini aku nonton di hp kayaknya aman baru dua mas tadi yang pertama tidak bisa dipercaya yang satu lagi tadi kayak iya yang cuma pengen afirmasi doang satu lagi playing victim playing victim ini mas nepotnya putus-putus betul-betul playing victim am i clear kinda oke playing victim mau dijelaskan atau tidak playing victim kayak misalnya emang dia yang salah tapi dia yang merasa dirugikan gitu oke kayak kata enak mengutikan wifi ya wifi dipandang aku pakein di home meskipun sering dihujat tapi lancar luncur alhamdulillah habis hujan disini gak hujan oke mau lanjut mas ke pertanyaan selanjutnya lanjut kalau masih lancar lanjut aja sebentar saya mau oke pertanyaan ke tujuh mas eh tujuh ah apa ya ya ini mas matlah lebih superior di jawa yang ke tujuh mas nomor berapa nomor tujuh belas tujuh belas kalau mas nebun bisa kembali ke masa lalu mau balik ke tahun berapa mas balik ke tahun wah agak personal ya iya tahun ya 2006 iwai i would not go to the university berhenti eh satu karena pas semester 5 nya ada masalah finansial juga jadi dia berhenti oh 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 oke karena ya that's the hell of money out there jadinya jadinya kayak ah lebih baik kemarin hasilnya gak usah kuliah sama sekali lah gak guna juga otaknya nyampe oh personal sekali jawabannya oke ini ada yang komentar di chat room mas nebun pas 45 gak sih pas romusha gak di gak sih omnet di jepang lagi panas-panasnya tuh kalau ngomong jepang pasti gak dianggap wibu pas zaman itu do you want it to oh orang 45 orang tua saya pun belum direncanakan ha ha halo saya iya deng iya iya sorry itu generasi generasi di atas 45 kakek nenek lagi pacaran gak pacaran juga sih anak dulu kan kayak 13 orang 11 orang i'm so sorry saya pun lupa umur orang tua saya berapa ya ya betul 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 mas nebun i'm sorry oke baiklah sudah 7 pertanyaan pertanyaan ke 8 mas nebun iya betul aku lupa jadi aku pikir tadi orang tuaku itu lahir di 45an ternyata aku pikir oh tidak ya baru sadar i'm sorry so so sorry last one ya bukan masih ada 3 lagi mas kalau apa sih pilihnya 10 iya 10 aja oke karena tadi tahun 45 kita pilih nomad 45 bener-bener nasionalis sekali ya what skill are you confident enough to teach others ada skill yang kayaknya mas nebun kalau mau ngajarin orang kayaknya aku kayaknya pede nih mengajarin ini ke orang lain ada mas aduh gak ada lagi gak ada gak gak pede sama pengetahuan sendiri kayak mikirnya tuh semua orang pasti bisa soalnya kayak gimana kayak misalnya beberapa case orang nanya ke gue masalah apapun ujung-ujungnya kalau gue gak tau gue coba cari di google dan kadang-kadang tuh it works jadi kayak harusnya gak ada rendah sekali ya mas nebun bahkan skill kayak reset yang mas reset itu kan termasuk skill dan skill kayak reset pc-pc tadi itu kan juga suatu skill yang menurut gue cukup mungkin untuk membanggakan ke orang lain tapi kalau orang lain itu melakukan hal yang sama misalnya mencari di google dia googling juga harusnya sih bisa gak coba udah buntu ya oke aku belum pernah bikin asset vtuber kak neb skill main destiny itu gak ada yang bisa dibanggain juga gue gak bangga dengan hal itu gak ada yang confident buat bisa make money dari situ makanya masih bingung mulai dari mana buat usaha baru oh ini ada yang komen juga anak vtuber kak neb kan banyak sorry soalnya semacam misya ore itu mungkin ya misya itu ya karena assetnya juga dari apa vtuber boot itu loh dari boot yang gratisan juga dan disana walaupun dari bahasa jepang kan bisa ditranslate ke bahasa inggris wah ini kayak yang di komen bang sam tadi sama mas sama bang sb jangan diskon diri sendiri sama rendah sekali tapi serius mas nebond punya banyak skill loh ini yang di komentar di chatroom ini banyak kok kayaknya skill mas nebond yang kayaknya mungkin mas nebond melihat diri sendiri terlalu merendah diri but you are not loh kayak yang dibilang bikin asset vtuber dan anak vtuber itu kan sesuatu skill meskipun orang lain bisa tapi kan you could tapi gak confident not confident enough gitu to teach teaching teaching orang itu susah i see i see i see i see but you are confident enough to have those skills tapi kalau untuk ngajarin orang kayaknya belum berani gitu ya putus mas cuma kalau misalnya ngajarin matematika anak SD confident iya oke SMP SMP SMA enggak oke 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 kalau kalau dijarin Pitagoras bisa A kwadrat terus B kwadrat tapi C kwadrat ada-ada saja ya Tuhan mungkin bukan merendah tapi standarnya Nebon tinggi sekali dan ngerasa skill yang dipunya gak memenuhi standar sendiri apakah begitu oh panjang ini komentarnya tapi bagaimana mas Nebon ini bukan pertanyaan jadi bisa saya bacakan saja ya bukan pertanyaan ini kan ya karena saya hanya baca pertanyaan via redeem channel tapi ini bukan pertanyaan sepertinya komentar terkait topik tadi Mas Adli tidak bisa mendengar Mas Adli Astaga Mas Nebon kenapa ini Mas Nebon mau coba apa ya bukan bukan apakah Mas Nebon mau coba ada sedikit RTO disconnect dan connect voice call lagi boleh entah sedih sekali ya Indihome jauh lebih baik daripada first media ganti server ya Allah kalau ganti server aku ganti lagi Mas eh sebentar sudah habis serta lagunya tidak terasa sudah habis serta lagunya kita tunggu sebentar iya betul betul sekali ya cek cek 1 2 3 cek cek ya halo testing testing iya betul sekali para pendengar dan para penonton sekalian somehow when you think it's probably nothing for you sometimes it's probably a whole work to other person to other people ya kadang-kadang hal yang mungkin menurut kita tidak berarti kadang-kadang merupakan sesuatu yang wah dan berharga bagi orang lain suya kayak dibilang bang SP dan beberapa viewer dari tadi mungkin kalau misalnya ada yang minta bantuan ya akan dibantu sebisa gua gitu aja tapi kalau untuk ngajarin mungkin tede gitu ya mas ya oke baiklah kayaknya udah menjawab pertanyaan bukan komentar dari bang Sam tadi kita lanjut mungkin ke pertanyaan ke sembilan mas Nebon sembilan nomor dua ini ada komentar empat dua oke ada komentar dari uncle Setsu bisa mengakui bahwa anda tidak mampu juga kemampuan sih iya some people couldn't say couldn't admit that they couldn't but if you could admit that you couldn't and then something else what am I saying 24 9 mas belum 24 24 who are you top 3 favorite singers 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 ada ya singers boleh group boleh solo singa c doang jangan-jangan iya singer bukan lagu Haide dari Luck and Shield oke terus si Tommy Kofan HYDE kan ya ya Tommy Kofan namanya vokalisnya 2S Infinity oh ini kalau gak salah Tommy Kofan itu suaranya mantap satu lagi satu lagi siapa namanya itu ya 44 years wow ya hamasi aduh bukan namanya siapa utada hikaru bukannya utada hikaru utada hikaru ini kah mungkin ini kah mutada hikaru first love 40 tahun juga oke tahun masa ini tuh kak ada son ya Tuhan baiklah barusan ikci pertanyaan ke aku tau mas aku tau mas barusan pertanyaan ke 9 pertanyaan terakhir ke 10 mau nomor berapa mas 10 what number 10 nomor 10 10 name 3 list favorite games that you've played on stream nah mas ini main gamenya sedikit judulnya ada 3 game yang kayaknya paling males main game ini apex tapi yang udah di stream ya apex oke halo oke pubg oke 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 basically semuanya itu fps kan ya i'm not good at that game so i hate it so much destiny destiny first person point of view first person perspective juga cuman dia looter shooter lebih ke kayak mmorpg tapi tembak-tembakan fps gitu oh r6 tidak r6 masih oke masih oke walaupun bodo juga sih masih lucu oke sudah 10 pertanyaan 1 2 ya 10 battle royale sama competitive shooter ya itu ada yang komen mas nebo langgol set su komentar betul-betul begitu ya kira-kira konsepnya yang kurang disukai karena battle royale di pc itu belum pernah juara sama sekali semua semua game yang battle royale yang pernah dicoba belum pernah win sama sekali sama sekali oke oke gitu sudah 10 pertanyaan apakah mas nebon mau tambah atau cukup bebas mau dari mas adli pilih juga boleh aku sih pas tapi kalau misalnya mas nebon mau tambah bonus boleh mau tambah berapa begitu mungkin dari viewer mau nanya dari nomor berapa juga boleh boleh mau berapa pertanyaan sanggupnya tergantung mas adli mau berapa lama kita ditanyai mau tambah 3 mas nebon boleh udah 26 20 coba 26 ya nah udah 3 kalau mas nebon bisa Chinese oke interesting why gak bisa bahasa mandarin ya aku juga kalau misalnya bisa dalam sehari dan instan aku milih Chinese juga sih sangat-sangat mendukung kan kok loh kenapa ini kok komentarnya di chat loh kok gitu aduh komentarnya kok gitu iya kan neb kan Chinese ya iya kan ya tapi karena membangkang sih karena membangkang jadinya gak dulu dia disuruh belajar cuma gak mau gak mau gak mau ya gitu ternyata harusnya belajar ternyata oke 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 TKA ini saya baru ngerti artinya tenaga kerja asing kah itu mungkin maksud kah dia punya privilege buat ngata-ngatain orang Chinese sorry why because he's Chinese himself ya Tuhan baiklah tadi ada nomor berapa 20 name two favorite cartoon anime anime characters ada mas 2 karakter anime atau cartoon paling favorit siapa ya 2 aja waifu aja kali ya waifu ya ya waifu itu termasuk karakter kan ya gitu ada anime kan ya ping feng siapa ping feng ping feng ping ping apa ping warna ping siapa ya siapa mas 2 karakter favorit susah juga cuma 2 ya cuma 2 pun susah why yang cakep tuh biasanya kayak 0 2 gitu cakep 0 2 yang sering ngeliat sekarang apa ya oh ini kah ini sering muncul di tiktok kan ya yang goyang-goyang soalnya pas di episode keberapa tuh si seiyu ini tuh bener-bener dapet banget jadi kayak wah keren oke ini satu mas bukankah satu lagi oh iya ini satu berarti 0 2 satu lagi oh ini hentai gak dia manis tapi rambutnya pink cuma banyak dojin sih biasa lah kalau makin banyak fans kan yang menyimpangnya makin banyak oke oke satu lagi mas cantik ya rambutnya pink nah itu dia satu lagi siapa Hinata aja lah Hinata Hyuga Hinata Hyuga as in Naruto yes masa Hyuga ya karakter yang pink tadi itu Darling namanya kan mas kayak dibilang Uncle Setsu Darling in the France yang tadi oh judul anime oh i see kalau ini kalem-kalem tapi mematikan oke aku gak pernah nonton Naruto sampai sekarang yang better banyak tapi gak kepikiran mas berarti kita kunci ya jawabannya berarti Darling in the France yang tadi yang pink dari 0 2 kemudian Hinata Hyuga dari Naruto iya kan ya oke satu pertanyaan lagi mas terakhir kasih log terakhir mas pertanyaan nomor 42 what do you hate the most wow pertanyaannya what do you hate the most ya apa sih yang paling mas naipun benci pertanyaannya beberapa dari tadi personal sekali kayaknya anxiety oh oke kayak misalnya bakal terjadi sesuatu tapi udah ter bahkan udah terjadi tapi kayak gak tau mesti ngapain itu yang kayak wah udah tapi udah melewati beberapa kali Alhamdulillah bisa dilewatin masih tapi oke 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 sampai bener-bener udah masa bodoh lah jalan-jalan aja oke tapi untungnya bisa lewat setuju mas aku ngikut agak relate sedikit masalah anxiety ya ini banyak yang komentar dari tadi pingfong 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 mungkin mau jelaskan sedikit mas sebelum aku masuk ke sesi closing jangan itu off stream aja oke baiklah sebentar saya tutup ya sudah tiga pertanyaan kita dengar dari kita dengar jawaban dari mas Nebon selanjutnya oh iya ada yang redeem mas Nebon hydrate untuk berdua selanjutnya kalau mas Nebon mau minum dulu oke kita masuk ke closing session mas Nebon closing mark dari mas Nebon nanti aku closingnya beda lagi oke mas Nebon saya mau tanya ada impression apa kesan-pesannya impression and suggestion terkait program ini ada kesan-pesan apa begitu jujur jujur aja biasanya gimana ya kayak wah gitu kayak ada sesuatu yang baru dan beberapa kali ngeliat kayak ada beberapa yang udah mulai melakukan hal yang sama kan podcast juga di streaming aha ya sugestionnya ya jadi gimana ya kayak pake ide-ide sendiri aja gitu konsisten sama ide sendiri aha terus di kulit-kulit gimana yang menariknya oke abis mas itu doang oke thank you selanjutnya mas ada rekomendasi bintang tamu mungkin untuk program ini meskipun saya sudah punya beberapa list-list-list-list tapi siapa tau ada rekomendasi saya merekomendasikan klip topo oke satu saja iya oke why saya paling cocok diajak ngomong sebenernya makanya kemarin minggu lalu kan ngomong masrop aja gitu kan karena dari cara dia ngomong pola pikirnya juga cukup harusnya bisa membuat acara ini jadi lebih menarik anda mulai merasa rendah diri lagi kan harus dong masrop kalau misalnya next guestnya itu harus lebih menarik daripada yang sebelumnya dong terus-terus terus-terus masa kalam ya kemarin mau bantah dikit enggak sih kalau aku sebenernya tidak sesungguhnya ya itu tadi tujuannya program ini itu kayak aku bikinnya biar jadi saran saling kenal-mengenal siapa tau dari saat tero twitch masih belum ada yang kenal dengan yang namanya user nebon-nebon siapa tau sudah ada yang kenal tapi baru kenal tau dikit-dikit doang jadi mau viewernya sebanyak apapun kalau banyak alhamdulillah kalau sedikit ya tidak apa-apa tapi ya your presence doesn't make it less interesting than before begitu mas jadi meskipun masnya mungkin merasa rendah diri tapi you are not ini dari tadi banyak kok yang komen sembari kita ngobrol-ngobrol which means you are something thank you thank you terakhir ini kayaknya mas ada self-promotion ini sesi terakhir terakhir banget nih buat mas nebon kalau ada yang mau dipromosikan dari diri sendiri atau dari mungkin orang lain yang pengen mas nebon promosikan boleh silahkan mas nanti aku bukain chrome buat ngeliatin apa yang mau dicariin gitu mungkin channel youtube mungkin channel orang lain atau mungkin ada usaha-usaha ini itu boleh mau ngiklanin ayam goreng ayam bakar taliwang ayam goreng ayam bakar taliwang ayam bakar goreng ayam bakar taliwang ci gaga wih ada di youtube ci gaga wid kak ci gaga tanpa kak ci gaga di madiun buat orang di sekitaran madiun harus beli ada yang komentar ini mas nebon orang lombok kah ayam goreng bakar taliwang ci gaga sepertinya ini ayam bakar ayam bakar gak digoreng teras dan ayam taliwang ci gaga jalan ci gaga nah itu dia why kenapa ini kalau misalnya teman-teman yang lain pingin pesan makanan ini ini gofoodnya mungkin ini iya ini instagramnya kalau tidak salah ownernya klitopo dan sudah pernah promosi di channel di server discord saya ya ini why kenapa pingin mempromosikan ini biar dapet gratis sepertinya menarik langsung dari orangnya dianterin tapi kan ini di madiun gitu ya jauh kan ya dia susah ke Jakarta apalagi ke tempatnya mas agli biar dia buka cabang iya saya pandang gitu tapi ya Allah udah jam segini jam 12 kak iklanin makanan cocok bang gak apa-apa ya kan udah tutup semua mas besok aduh pengen makan apa kemarin malem mimpi ayam taliwang cigaga beli deh sayang sekali ya mungkin kalau misalnya pingin beli ini ada ayam bakar ayam taliwang cigaga siliwung abis mas yang mau dipromosikan cuma satu saja oke baik sepertinya sampai sana saja sesi bincang-bincang kita dengan mas Nebon bintang tamu kedua kita pada malam hari ini jika tidak ada yang ingin bertanya-tanya lagi maka kita akhiri sesi eh bukan segmen keempat ini setelah ini akan ada closing dari saya selaku host anda di weekly midnight radio terima kasih banyak mas Nebon semoga tidak kenapa-kenapa dari tadi meskipun dari tadi banyak kendala maaf atas internet saya mas Adi apa bisa-bisa anyway iya tidak apa-apa namanya juga siaran langsung mas Nebon dimaklumi kalau saya anyway eh terima kasih banyak setelah ini kita akan mendengarkan tiga lagu terlebih dahulu so ya this is this mark the end of segmen 4 segmen 4 and after this one we are going to listen to three songs Gajah by Toulouse and then Lionheart by Girls Generation and then Cake by The Ocean by DNCE setelah ini kita akan mendengarkan mendengarkan tiga lagu Gajah dari Toulouse kemudian Lionheart dari Girls Generation kemudian Cake by The Ocean dari DNCE feel free kalau masih mau request song masih ada slot terbuka so ya terima kasih dan enjoy the song